baik, ini ada pertanyaan apakah benar istri bukan mahrum istri itu bukan mahrum, kalau mahrum orang boleh dinikahi jadi istri itu bukan mahrum, disebut mahrum ini apa artinya? mahrum itu artinya diharamkan, maksudnya apa? diharamkan dinikahi ini disebut mahrum, contoh ibu mahrum bukan? mahrum ada anak yang nikahi ibu ini, viral adik kandung, mahrum tidak? mahrum, karena dilarang dinikahi kalau istri, mahrum bukan? bukan, dia halal kok dia halal dinikahi, sudah dinikahi dia, dia bukan mahrum tapi dia halal di sentuh, jangankan di sentuh halal dilihat auratnya, melebihi aurat mahrum kalau aurat mahrum kan ada batasannya, aurat istri ada batasannya di dolar suka bongkot tekan pucuk oleh sehingga istri ini haram kenapa halal? halal jadi istri itu bukan haram, tapi halal, beda nah, kalau adik kandung, jelas mahrum, ibu mahrum, moro tua ? mahrum, masa moro tua dirabe ini? baik, sehingga bagaimana kalau menyentuh istri? istri batal nopo buten perbedaan pandangan poro ulama' ulama' berbeda pendapat dalam masalah seperti ini berlapang dada karena ulama' berbeda pendapat ulama' madhab Hanafi menyebutkan tidak batal bersentuhan orang batal ciuman sama istri orang batal bentuknya batal menurut madhab Hanafi kalau madhab syafi'i batal madhab maliki sama hambali kalau tidak bersyahwat tidak batal menjuku ke koran ketemu orang batal dicablek orang batal itu bersyahwat sehingga ada perbedaan pandangan poro poro ulama' sehingga kalau pertanyaannya menyentuh istri batal atau tidak kembali kepada madhab masing-masing menawikullah secara pribadi milih pendapat yang batal makna makna alquran menyentuh perempuan disitu maknanya adalah hubungan suami istri jadi hubungan suami istri membatalkan wudhu tapi bersentuhan soalnya ada hadis nabi mencium aisyah kemudian nabi sholat ada hadis ada hadis pula nabi pas sholat kaki aisyah melintang di tempat sujud digeser nabi namun demikian monggo berlapang dada terhadap perbedaan pendapat terus kenapa wau ada yang belum terjawab inti nih istri mahrum bukan ibu bukan wau ngoleh dinikahi boleh dinikahi berarti bukan mahrum tapi menyentuhnya bebas itu halal meskipun demikian menyentuh bagaimana hukumnya ulama beda pendapat kalau kami secara pribadi memilih engkang boten membatalkan ada pun ada yang memilih membatalkan sah-sah saja ulama madhab 4 meninggalkan berbeda pendapat Allah alam besok